Ada dua golongan manusia, kalau dua-duanya bagus, maka masyarakatnya pun juga akan menjadi bagus. Kalau dua golongan ini jelek, maka semua masyarakatnya akhirnya jadi ikut jelek. Rasulullah, siapakah dua orang tersebut, wahai Rasulullah, dijawab kalih kanjeng Nabi, al-ulama' wal-umara'a, ulama' dan umara'a, kalau ulama' dan umara'a-nya bagus, berarti masyarakatnya, kalau ulama' dan umara'a-nya jelek, berarti masyarakatnya, malam hari ini kumpul antara ulama' dan umara'a di majlis yang bagus. Berarti menjadi bukti bahwa ulama' kalih umara'a-imanyar bagus. Panjenengan berarti bagus, nopo' bagus. Panjenengan bagus, nopo' bagus. Saya, nopo' saya. Seperti arti berangkat tau ya sana. Poro Banser, poro Pagarnusa yang saya hormati, Alhamdulillah. Ada yang mengatakan empat yang kelima itu adalah anjingnya, ada yang mengatakan lima yang keenam itu adalah anjingnya, ada yang mengatakan tujuh orang yang kedelapan itu adalah anjingnya. Yang jelas di dalam Ashabul Ghafi, ada satu anjing yang menjaga orang-orang yang berada di dalam buah, keturun sampai atusan tahun, kirek sing jenengi kit mir, itu pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah, krono kintil karo Ashabul Ghafi yang masuk surga. Sehingga muncul man so'iba qawman sa'idabihim. Barang siapa yang menyertai orang-orang yang bagus, yang soleh, maka besok di hari akhirat akan bersama dengan orang tersebut. Sehingga, sopawangnya sing joko pengajian, sopawangnya sing joko ulama, sopawangnya sing joko kiai, fa insyaallah nasibnya tidak jauh beda dengan kiai dunian wa ukhran. Amin ya rabbal, alamin. Lek kiai ulama ini melibu surga, sing joko ya melibu surga. Lepasih kiri ya lundan. Iku isok melibu nangkone surga. Joko, sing jenengi kitmir ikun joko Ashabul Ghafi iku karo turu. La Ashabul Ghafi ini iku ya turu. Isok melibu surga. Walaupun tau sampe yang kadang jogonikwi sing ceramah lagi ngaci, sampe yang gantian sing turu. Tapi fa insyaallah nasibnya gak jauh beda karo kitmir, besok podong melibu surga ini. Amin ya rabbal, alamin. Alhamdulillah. Dalu menikau seakan-akan kita berziarah antara satu dan yang lainnya. Temriki poro kiai sami kempal. Temriki poro ulama sami kempal. Pelek kali apa yang terjadi ketika Isra dan Mi'raj. Kanjeng Nabi ini iku kan ziarah. Dari satu Nabi mulai dari Nabi Adam ketemu kalih Nabi Yahya, ketemu kalih Nabi Zakaria, ketemu kalih Nabi Musa, ketemu kalih Nabi Yusuf, ketemu kalih Nabi Ibrahim. Subhanallah. Seakan-akan malam hari itu adalah malam silaturrohim para Ambiya. Seakan-akan pada malam itu adalah malam reoni para Ambiya. Malam hari ini juga menjadi malam reoni diantara para ulama. Gak jauh beda. Moga-moga kenek barokai silaturrohim. Amin ya rabbal. Alamin. Maka ini ketika di bulan rojab, yang paling harus kita lakukan adalah sambung silaturrohim, sambung sanak raket, sambung persaudaraan. Karena bulan rojab niku, le diukur teko coro bahasa Arab. Rojab niku, niki artosipun al-asam. Ada yang mengatakan rojab itu adalah syahrul, asam. Al-asam niku artinya tuli. Asam itu artinya buddek. Kenapa rojab itu dikatakan sebagai syahrul asam? Dikatakan sebagai bulan buddek. Korono tenggriku wonton setunggal. Kok idah ngeten? Niki tenggru ini pepatah bahasa Arab, yang mengisyaratkan tentang artinya bulan rojab. Irjabu anil lakital. Wakafu anhu. Ketika bulan rojab itu tiba, Irjabu anil lakital. Jauhkanlah diri kalian dari peperangan. Wakafu anhu. Cegah diri kalian dari peperangan. Sudah menjadi tradisinya para orang-orang Arab pada waktu itu, kalau sudah masuk di bulan rojab, stop gencatan senjata. Tidak ada lagi yang namanya peperangan. Ketika bulan rojab tiba, ini yang seharusnya kita lakukan. Jangan ada permusuhan di antara kita. Yang ada adalah kedamaian di antara kita. Stop hoax. Stop berita-berita yang tidak berdasar. Stop berita-berita palsu. Jangan bikin keresahan di masyarakat. Saya malam hari ini juga mempromosikan programnya Polri. Bapak Kapelsek, mesti tengk putih-putih, jadikanlah ngomong-ngomong itu. Jangan sebarkan berita hoax. Jangan sebarkan berita yang tanpa dasar. Jangan tebarkan berita yang tidak ada. Tidak ada dasarnya. Tidak ada tanggung jawabnya. Bulan rojab ini adalah bulan perdamaian. Melalui silaturahim para ulama dan insyaallah yang hadir di sini semuanya adalah para ulama. Amin ya rabbal alamin. Ulama niku zinten. Wonton! wawu niku kula pegdal pengawasan rutin ahad lagi niki wawu saya menjelaskan tentang alfarku bainal alim wassalih. Perbedaan antara orang yang alim kali orang yang soleh. Terkadang kita kalau memberikan definisi tentang alim itu salah yang dimaksud itu soleh tapi definisinya adalah alim. Enek wang ahli ngibadah enek wang ahli sholat ahli poso walaupun toh dia enggak tahu apa-apa tentang ilmu agama terus akhirnya dimaknani wah wang kai ngalim tenanan. Dan juga sebaliknya enek wang apal Quran apal hadis apal nadom-nadom disebut wah wang kai jan santri sing soleh temenanan. Malfarku bainal salih wal alim As-salih menurut Imam Ibn Hajar ikut di Bundabu Hagan As-salihu man qama biwajibatihi biwajibatihi min hukukillahi wa hukukil ibad yang dimaksud dengan orang yang soleh adalah orang yang menjalankan kewajiban-kewajibannya. Entah itu kewajiban-kewajibannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atau kewajiban-kewajibannya kepada orang lain kepada tetangganya kepada sesamanya kepada teman-temannya le uang ni ku lak ngerti kewajiban ni ni ku jenengi uang sing so soleh le tira si wang jawa ni ku wang ni ku jawa ni jawa ni karu pengerane jawa ni karu bature jawa ni karu tonggone jawa ni karu kancane ni ku berarti diarani wang sing so wang sing soleh wa tafa wa ta ta da roja tuhu lah wang soleh ni ki ada perbedaan ada kelas dan ada pangkat-pangkatnya semakin bagus dia berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat ni ku berarti semakin luhur luhur pangkati ni ki menurut Imam Ibn Hajar le menurut Imam Ghazali yang dimaksud ini adalah soleh ai solehun linafsih wa muslihun huwa ai solehun linafsih wa li ghairi ini menurut Imam Ghazali Tengguni Ikhya yang dimaksud dengan orang yang soleh adalah orang yang isok ngapi'i awa edwi tapi tidak ada konsekuensi sosial kalau muslih itu adalah orang sing isok ngapi'i awa edwi tur isok ngapi'i wong lio ini jenengi mus muslih berarti ayuh ma'abdal baina solehi wal muslih tentu jawabannya adalah muslih wong tenteng beriki sing arah ini pak muslih ngacong Alhamdulillah jadi lewis dati ketuala zisnu jenengi muslih pisan arti ini iso memperkaya diri sendiri dan juga bisa memperkayain oh kan ngoten maksudnya amin ya robbal alamin ini soleh kali kali muslih lalik alem ini betul alim ini ku dipundawakan innama yakshallaha min ibadihil ulama wong sing diarani sebagai orang yang alim itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya duwirah sawad tidak tenggus di Allah ini adalah orang yang alim sedangkan yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan rasa takut wong ni ku diaranin dua rasa takut adalah dia itu memiliki rasa takut untuk berbuat kemaksiat untuk melanggar peraturan-peraturnya Allah berarti di dalam dirinya itu ada rasa khosyah khosyah jadi yang dikedepankan oleh poro alim itu sebenarnya adalah rasa khosyah khosyah nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah media medianya orang alim untuk sampai bisa memiliki rasa khosyah memiliki rasa khosyah bagaimana caranya dan ini dipun sebutakan kali ayat sa'durumi wa minan nas wa dawabi wa al-an'ami muhtalifun alwanuhu gathalik sing jenengi menungso sing jenengi kewan-kewan niku werno-werno macem perbedaan-perbedaan makhluknya Allah perbedaan-perbedaan antara kita perbedaan-perbedaan yang ada pada khayawan pada makhluknya Allah ini yang menjadi wasilah ini sing jati media kita untuk memiliki rasa khosyah jadi langkah kita untuk menuju menjadi orang yang alim ini kok ada dua langkah yang pertama al-ilmu birtila fil khalqi mengetahui tentang perbedaan-perbedaan yang ada terus yang kedua rasa khosyah baru dia dinamakan sebagai ulama maka nih temeriku dipun sebutakan wa khtilafu al-sinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatil lil alimin perbedaane kulite awa'i dewe lisane awa'i dewe ini semuanya adalah ayat pertanda untuk orang-orang si ngalim jadi wong ngalim niku selain ngerteni dateng awa'i dewe tapi yaku du ngerteni dateng perbedaane wong li wong liyo enak wong aku ngalim tapi gak ngerti utawa gak ngerteni karo wong liyo niki alimesi ngalim ngamatiran jelas nge enak wong ngaku ngalim ku winter tapi orang-orang si ngerteni karo wong liyo tidak tentang perbedaan pengeni kau wabah kaya awa'i dewe beda dengan saya ngerokok wong singkada singkata niki masih belum dikatakan sebagai alim wong alim ngerteni perbedaane awa'i dewe karo wong liyo singklaro wong alim ku dunduwe roso khosh khosh ya baru itu dikatakan sebagai orang yang alim tapi wonton satu kali pun makolah niku ngeten niki sing kudu diiling-iling bagi orang yang merasa kalau dirinya itu adalah orang yang alim nopo al-alim laisa bikasratil hadis walakin al-alim dikasratil ilmi singk jenengnya wong alim ku duga oleh kakek yang nombong tapi wong alim ku ku duga ke ilmu nih jadi lak ceramah 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 bahaya ini kumeng kaya iso-iso titel alim ilang gara-gara kasratil hadis insyaallah kulo keringan waktu ngaji kali gusofi ngaji tembuni habib salim asyadiri kulo ngaji ini bareng kali gusofi cuman beliau kan sampe keluar karomah kulo kan buat habib salim asyadiri ini aku nanti dahulah ngetan man kasura galamuhu kasura syarabuhu wong lak akeh ngomongi mesti akeh ngombini walaupun tau saat ini orang yang ngombini belas orang apa-apa makanya orang saya suwi-suwi ngotong repot lak kakiya ngomong terus orang enek ngombini serak tengah ratan mungkin man kasura kalamuhu kasura syarabuhu wa amma bin amati rabbika fahadis falhamdulillahi rabbil alamin alamin ja'al ma' ja'al ma' wa ja'at il guhwah yah'al ha'ah terima,' kasura Uang ini kalau ngomong, ini mesti manganeakeh sekali ngomong, orang ngomong, telung ngomong, pinggirnya mesti kuduannya camilane. Lho ini gak fair acara ini, ini ngan podong gegem kotak jajan kabeh. Lho namanya dugi dikongan longgoh, sejenak gorong. Wistikong kan munggahmane, ngomong, ini telak misan. Lanjut gak? Man kasura kalamuhu kasura syara luhu, man kasura kalamuhu kasura agluhu, man kasura agluhu kasura naumuhu. Uang ini kalau kakeyan mangan, kakeyan ngomong, ini mesti turunnya ke. Niku roto-roto, penyakit yang sudah menjadi tradisi, penyakit rutinan adalah setelah makan mesti ngantuk. Waman kasura agluhu, waman kasura naumuhu, koladz ibadatuhu. Wangan ini kalau kakeh mangane terus akeh turunnya, ini mesti sitik ngibadai. Karena turunnya luweh akeh, dinimbang ngibadai. Waman kaladz ibadatuhu kiro-kiro dakholal jannah utawa dakholal nar. Eh? Man kaladz ibadatuhu kiro-kiro dakholal jannah utawa dakholal nar. Ini muka-muka mawan tetap dakholal jannah. Amin ya robal. Amin ya robal alamin. Niki para rawo, niki tradisinya awak idewe. Bapak Kapolsek yang saya hormati. Kenapa NU itu seneng-seneng dengan acara berkumpul? Kenapa NU itu sangat suka dengan acara-acara PHBI? Didik-didik enik peringatan hari besar Islam. Didik-didik enik kumpul-kumpul maneh. Israq Mi'raj kumpul, mati ngono mulutan kumpul, terus acara khitanan kumpul, wali mahan kumpul, enik wong mati kumpul, enik wong lahir kumpul, enik wong rabi kumpul, rabi maneh kumpul. Sampai gak nanti duwe-duwe bareng lho, ya tetap kumpul. Seakan-akan kumpul-kumpul ini menjadi satu tradisi di lingkungan kita. Apa yang ada acara ini? Aku mesti kumpul. Soalnya apa? Si jenengnya kumpul, kadosnya tenik, jeneng kan bayang. Pak Camat kumpul, karo awa edwe. Pak Polisi TNI kumpul, karo awa edwe. Kiai kumpul, karo awa edwe. Si kiai paling nasihat datang masyarakat. Sing Umarok, Pak Camat, kali Pak Kapolsek, menginformasikan tentang keamanan. Menginformasikan tentang Ayuk Porosantri. Lek sepeda montoranku hinggaweo helm. Kan ngoten dikasih informasi. Kali Pak Camat dipunparingi informasi. Perkembangan kecamatan kita begini dan begitu. Akhirnya yang namanya acara seperti ini menjadi media informasi. Bayin al-ulama, umarok, wal-umah. Akhirnya acara kadosnya teniki menjadi media perkumpulan. Media saling tukar informasi antara umat, ulama, kalih, umarok. Terjalin satu media informasi yang bagus antara umat, ulama, dan umarok. Yakin-yakin bakal dati baldatun, toyi, batun, warobun, kofur. Maka nih panitia sering-sering ngadak no acara kadosnya teniki. Lek isom benminggu. Lek pengen tetap dati baldatun, toyi, batun, warobun, kofur. Benminggu ngadak no acara kadosnya teniki. Insya Allah makmur-makmur sih ngajur paling panitiannya. Nih ini loh. Niki, dati satu tradisi. Makanya menjadi satu barang titen-titenan. Sopo wongi sih gak seneng kumpul-kumpul karo acara-acara hari besar agama Islam. Sopo wongi sih gak gelem seneng kumpul karo isrok mikrotan. Gak seneng kumpul karo maulitan. Berarti mereka tidak seneng dengan adanya keharmonisan antara umat ulama dan umarok. Barokah acara kadosnya teniki akhiri Indonesia ke Jogo. Terwujudlah yang namanya NKRI harga mati. Laku enak uang sih gak seneng kumpul karo acara isrok mikrotan. Niku berarti wongi niku diragukan tentang cintanya kepada tanah airnya. Sing tekoteng riki berarti cecekelan karo NKRI harga mati. Cecekelan karo hubul waton minal. Minal iman. Apa mana sampe gak seneng karo acara isrok mikrotan. Ngeten nge. Kulau niki seoweneng lep pasono acara isrok mikrotan. Ngeten niku jan rosoni seoweneng. Disamping lep mulih gak berkat gak sembarang kalir. Tapi bukan hanya itu permasalahannya. Uang niku lep ngadak no acara isrok mikrot. Niku berarti menunjukkan sing hadir, sing melok acara isrok mikrot. Niku termasuk uang sing anggadai inteng-inteng. Kenapa inteng-inteng niku? Bahasa Indonesia ini apa inteng-inteng? Inteng-inteng. Nggak, pokoknya inteng-inteng ngetengan tapi paham nge, singkulau maksud. Nggak, buatan nge. Senesudeng-udeng. Orang yang hadir di acara isrok mikrot niku berarti wang sing duwe inteng-inteng. Lek tirase wang kedirian. Wang sing duwe inteng-inteng niku berarti wang sing duwe so pan santun. Dati wang le ga duwe inteng-inteng niku berarti wang ga duwe so pan santun. Kenapa kulokok matur kados ngeten niki paro rawu? Rasulullah niku ketika masuk ke dalam Baitul Izzah. Badi soan dateng ngersanipun. Allah subhanahu wa ta'ala. Badi melebet ngeten. Malaika Jibril niki mengundurkan diri. Kali kanjeng nabi niku tanganye Malaika Jibril niku dicekel. Loh Malaika Jibril tanganye dicekel kali kanjeng nabi niku kaget. Jenengan semantan ugi ngeka. Kanjeng nabi dawoh kali Malaika Jibril. Jibril, semenjak awal kita ini bersama. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai naik ke atas. Kita selalu berboncengan bersama. Seakan-akan kita ini dua insan yang tak terpisahkan. Sekarang ini adalah finishnya Jibril. Sekarang ini adalah akhir daripada segala perjalanan kita. Yantahi sudah. Isro'e, mi'rode, wis yantahi. Wis selesai. Garis finish. Kita ini mau ketemu dateng gusti Allah. Lah kok awakmu gak gelap ngancani aku? Mana rasa cinta tulusmu kepada aku, wahai Jibril? Niku gawinanku loh sengnikin. Nang kitabnya gak onok niku. Nampu jawabipun Malaika Jibril. Ya Muhammad. Kalau kau paksa diriku untuk menyertaimu masuk dan bertemu kalih gusti Allah. Niscaya jasadku ini akan terbakar. Kerana orenek makhluki gusti Allah yang mampu bertemu dengan gusti Allah kejobo awakmu. Orenek. Nabi Musa mawon waktu ketemu kalih gusti Allah semaput ngebelak. Padahal gusti Allah belum menampakkan, belum menampakkan zatnya. Gunung terpecah. Biah. Nabi Musa tergeletak mak belak. Padahal nabi Musa ini ku terkenal, nabi sing paling kuat, paling dik doyo, pagar nusani nabi. Ini ku nabi Musa. Nabi Musa itu punya kekuatan sama seperti 500 orang. Ini ku nabi Musa. Sekali jotos, mak belak nontoniku langsung mati. Wong sing di jotos karu nabi. Nabi Musa. Ini ku terkenal nabi paling kuat. Dan paling berani. Tidak ada ceritanya seorang nabi berani memukul malaikat kejobo nabi Musa. Malaikat Israel ini ku waktu ini ku rodok ke susu mungkin. Kakean orderan. Nyabut nyawa. Nabi Musa ini ku dirogoh kerongkongan ini. Nyawa ini badedipun cabut. Kalo nabi Musa ini sabuknya sabang. Dan sabuk paling duro apa? Sabuk paling duro apa Pak Garnusa? Hijau. Coklat sabuknya. Gurung buk seleting nolunan. Lu malaikat Israel ini ku modon. Nabi Musa ini ku dirogoh kerongkongan ini. Nyawa ini ni ku badedipun pendet. Nabi Musa ini ku langsung dengan refleks. Mengeluarkan jurus pamungkasnya. Maksud, maksud, maksud. Bluk. Ndasi malaikat Israel di karate. Piak. Pecah. Piak. Ini ku nabi Musa. Malaikat Israel ini ku langsung cek ke landas. Ya Allah. Pirang jahitan ini. Ya Allah. Malaikat Israel naik ke atas. Soan datang Gusti Allah. Ya Allah. Ndasku pecah. Ya Allah. Loh kini apa il? Kula di karate kali wong nipu. Ya Allah. Soa apa il? Dipun pirsa. Ini kali Gusti Allah. Wala. Musa. Konojok macem-macem karung Musa. Janganpun kamu. Aku aja ditantang lek-lekan. Nangguni gunung turisina karung Musa. Nanti kan. Nabi Musa ini ku kan nyuwan ke panggih kali Gusti Allah tau. Sing nyuwan ketemu karung Gusti Allah ini ku sintet. Poro nabi ini ku. Nih nabi. Nabi Musa. Ya Allah. Bisa gak kita ngedet. Gitu. Artinya bisa gak kita ketemu ya Allah. Kita ketemu dimana gitu. Ayo. Nabi Musa. Nabi Musa gak ada yang wani. Bisa ditanani kali Gusti Allah. Gusti Allah belum menampakkan lahirnya. Wis geblak disik Nabi. Nabi Musa. Oh renek sing kuat. Sing kuat ini ku namung kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kanjeng Nabi ini ku masuk. Muncul satu suara. Assalamu alaika. Ayyuhan nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya si jawab ini sama ini. Ini cerita. Muncul satu suara. Selamat atasmu wahai Muhammad yang menjadi Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Kau tak paringi selamat. Warahmatullahi. Kau diparingi rahmati Gusti Allah. Kasih sayangi Gusti Allah. Wabarakatuh. Kau oleh barokai Gusti Allah. Jadi oleh-oleh kanjeng Nabi ketika Isra dan Ni'raj adalah beliau mendapatkan assalamah warrohmah walbarokah. Salamah rohmah kali barokah. Barokah. Eh, telu nih gua. Mungkin ibu-ibu yang jenengnya salamah. Yuga nih, Pak Musleh. Oleh telu. Nopo yang langsung refleks di dalam hatinya kanjeng Nabi. Apakah kanjeng Nabi langsung loh kok cuman telu perjalanan wisaduh. Mulai dari bumi sampai ke langit tujuh. Kok cuman oleh telu dong. Bukan itu yang dipikirkan oleh kanjeng Nabi. Tapi yang dipikirkan adalah. Loh kok namungku loh. Kok hanya saya yang mendapatkan salamah. Umatku loh bundi. Saya ini punya umat. Masa hanya saya yang mendapatkan salamah warrohmah walbarokah. Kuloh pengen ya Allah. Umatku loh pikantuk selamat. Saking panjenegar. Dibelan karo kanjeng Nabi. Jenengan dipun pari. Nyi digolek. Podoh. Kersani pikantuk selamat. Ini terjadi kapan? Ketika Isra dan Mi'raj. Kanjeng Nabi sing nyuhun. Mangkane temeriku dipun terusakan. Assalamualainya wa ala ibadillahis. Sali'in. Selamat agamku loh. Alhamdulillah. Wa ala ibadillahis salihin. Dan juga selamat untuk hamba-hamba nekusti Allah. Sing so. Sing soleh. Itu adalah masa-masa penyelamatan untuk kita. Terjadi ketika Isra dan Mi'raj. Lek ga enek Isra dan Mi'raj. Mbubuan. Apakah hal seperti ini terjadi di selain Isra dan Mi'raj. Tapi yang jelas kita mendapatkan selamat. Niku ketika Isra dan Mi'raj. Lek ga enek. Awai Dewi niki ketika memperingati Isra dan Mi'raj. Itu sebenarnya kita itu nyelamati Awai Dewi. Niki lo filosofi. Ini para ulama zaman disik. Kena apa sih? Isra dan Mi'raj itu kok diadakno. Itu kan hanya satu dari berbagai mu'jizat di kanjeng Nabi. Lek ga cuman mu'jizat. Kita ngomong Isra dan Mi'raj itu gak cuman ngomong mu'jizat. Ini adalah momentum dimana kita ini diselamatkan oleh Allah. Melalui doanya Rasulullah s.a.w. Makanya orang ini pula Isra dan Mi'raj kudus regep. Kudus regep. Aduh sampai Awai Dewi gak seneng karu Isra dan Mi'raj. Aduh sampai Awai Dewi gak seneng karu Isra dan Mi'raj. Ini berarti orang yang gak gelam nyelamati Awai Dewi. Orang yang gak nyukuri selamati Awai Dewi. Awai Dewi. Nyenengan oleh hadiah. Sak gebiak limang M. Mari ngonu dikekep Dewi. Ngomong nangguni tonggo-tonggo ini. Aku mari oleh hadiah limang M. Tapi tonggo sebelahnya lo. Apem siji lo gak tiwenei. Kira-kira nyenengan narepi ngomong apa. Dateng uang sing jenisik katusnya teniki. Medit tenggi. Medit kuadrat tenggi. Pol. Awai Dewi oleh selamat pada hari itu, pada malam itu. Wajar kalau seandainya terus kemudian kita nyelamati Awai Dewi. Awai Dewi. Ini loh hebatnya kanjeng Nabi. Subhanallah. Sing dipikir ya. Awai Dewi. Walaupun toh. Is perahu panik kayaknya ini. Tapi alhamdulillah. Sik dipikir kalau kanjeng. Kanjeng Nabi. Ketoknya gak berjaji kayaknya ini. Tapi alhamdulillah. Kali kanjeng Nabi sik tetap dipikir. Alhamdulillah. 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 Mataan wantan sing katus kanjeng Nabi. Nopunam ini. Ingkang anggadai. Sifat rahim. Ingkang anggadai. Sifat. Nopunam ini. Ra'ufur rahim. Ingkang anggadai. Sifat peduli dateng umate. Sayang dateng umate. Singkoyok kanjeng Nabi. Mataan wantan. Coba jenengan saat ini mengilustrasikan sendiri. Ketika panjenengan oleh hadiah. Semisal. Malam hari ini peringatan Israq Nimiqraj. Yang diadakan oleh panitia di Masjid Jamek Manyar. Sebelum para jamaah pengajian pulang. Mohon tetap berada terlebih dahulu di tempat duduk. Karena malam hari ini akan ada door press dari panitia. Semisalnya. Ini contoh-contoh. Jangan pulang dulu. Nanti akan ada door press dari panitia. Berupa apa? Televisi 40 inch. Semisal. Misal contoh. Nah kalau nilalah no. Anaknya pak muswes yang jenengin salamah oleh tipi. Oleh tipi petang puluh in. Kiro-kiro salamah nih kiwau. Apakah dia akan berbagi dengan teman-temannya? Hei aku oleh tipi petang puluh in. Yuk dipreteli dibagi roto. Ayo. Mungkin apa mungkin? Mungkin apa mungkin? Mungkin. Mungkin. Paling dikekep. Paling didelok-delok notok. Mungkin mungkin. Sampai yang ngelanang oleh hadiah. Wileh. Praupannya yura pateong ganteng. Tapi lulus dikepondok pesantren. Dipun paringi. Karukiya ini santri wawayu menik-menik. Sampai dikongkong ngerabi. Seneng apa seneng? Seneng. Apakah karena sangking senangnya? Terus kalian langsung mengatakan ke teman-teman kalian. Hei aku oleh boju ayu. Yuk dirasakno bareng-bareng. Ayo. Yura mungkin. Mesti dikekep deh. Dikekep deh weh. Masya Allah. Kanjeng nabi ini. Mboten kados ngoten niku. Paro rawo. Oleh apa. Oke wae. Pikantuk nopo. Oke mawon. Sing dipikir niku. Umatku bisa koyok gini opora. Iki umatku ikim besok iki koyok gini opora. Niku lo kanjeng. Kanjeng nabi. Mangkane awa e-dewi. Paro rawo. Memperingati acara Israq dan Mi'raj ini. Sebenarnya adalah memperingati diri kita sendiri. Dan sudah menjadi. Jadi apa namanya. Sudah menjadi tradisi nih. Awae. Dewi. Ampun sampai luntur tradisi-tradisi kata sengata niki. Di kota-kota besar itu sudah ada di beberapa titik niki wis luntur. Israq Mi'rotan gua duwi tok jirini. Lu gak ngerti. Ngini iki memang ketok-ketok ini gua duwi. Mulih luih gua duwi akeh kinko. Ngini iki ketok-ketok ini ngesel ke awa. Tapi mulih pak insyaallah gua berkat. Lai ngerti nanti ya. Ngerti nanti. Lu jok-jok lelok tak kau lahiri ya. Acara Israq dan Mi'raj seperti ini adalah tradisi yang ada di nahdotil ulama. Tradisi yang ada di jama'iyah kita. Ini menjadi satu akar kekuatan kita. N-O isok kuat ulama'e sa'umate isok kukuh ada di dalam N-O. Korono berpegangan dengan tradisi. Di antaranya adalah Israq Mi'rotan, Solawatan, Manakipan, Tahlilan. Ini ku tradisi-tradisi yang memperkuat. Kenapa katusnya teniki soale people without tradition is like a tree without roots. Apa arti ini? Kok pireng teko? Lek pancene ane uwang, people utawi menungso. Without tradition, kelawan tanpa tradisi. Iku is like a tree. Iku kaya dene wit-witan. Without roots, kelawan tanpa akar. Jadi leenek uwang tanpa tradisi, maka dia itu seperti pohon tanpa akar. Pohon lek tanpa akar, kena angin. Bik, ini ku mesti langsung. Belak. Leenek uwang gak nduhi tradisi teko nenek moyangnya. Orang tidak punya tradisi dari para sesepuh-sesepuhnya. Kenaik masalah, biyek langsung mo, dar. Uwang sing diharani, uwang kuat. Uwang sing diharani, uwang sing cerdas. Itu adalah orang yang punya, punya tradisi. Wanten setunggal koidah malih ini ku dipunanturakan katus ngeten. Every man's ability may be increased by culture. May be strengthened by culture. Every man's ability utawi saben-saben kemampuane wong lanang. Iku may be increased by soden unggah hake. By culture, kelawan budaya. Kelawan tradisi ini. Jadi uwang ni ku wahu, isok munggah derajate, isok munggah kemampuane, isok tambah api. Itu dimulai dari dia berasal dari tradisi yang bagus. Dari budaya yang baik. Yang baik, nikibororawoh. Makanya temeriku, Almaru la min haisu yasbut, walakin min haisu yambut. Almaru min haisu yasbut, la min haisu yambut. Sing jenengnya wong lanang, sing tenanan, sing api. Niku lanang sing iso jejek. Jejeknya nangdi, tetepnya nangdi. Duduk cukul-cukulannya nangdi. Alias, orang itu bisa menjadi orang yang hebat. Ketika dia bisa menetap dengan hebat. Dan syaratnya harus punya akar. Luka dosennya teniki ini adalah akar kita untuk menjadi orang yang hebat. Kau wabeh ko idah niki, podo karu ko idah. Arba'atun tusawwidul abda. Onok petang perkoro. Yang bisa membuat orang itu jadi berwibawa. Jadi tinggi pangkatnya. Jadi sayid pangkatnya. Dalam artian seorang pemimpin. Nopo perkoro papatniku. Al ilmu, al ahlak, awil adab. Kemudian al ilmu, wasidku, wal amanah. Wong lepengin iso dati pemimpin. Pemimpin sing kuat, syaratiku dundui petang perkoro. Nopo niku, sing pertama adab. Adabiku dua pi, sing keluru ilmu. Ilmu niku duduwur, sing ketelu niku kudu asidku. Temenanan, sing nomor papat al amanah. Bisa dipercaya, bisa dipercaya. Hadha walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kepada sahibul fadilah, wassa'ada. G.H.G. Raja Ahmad Zaid, LCMA. Kami sampaikan terima kasih.